bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa berikut tata cara berdasarkan request dari salah satu penonton mengenai pelet pelintir rokok sebenarnya pelintir rokok ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya tetapi khususnya buat panjenengan muda-mudi kaum remaja dimanapun anda berada yang mungkin saat ini sedang kasmaran sama pasangan ataupun sama perempuan insyaallah di dalam kesempatan pada hari ini mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk panjenengan agar supaya nanti bisa meluluhkan ya calon pasangan panjenengan ini yang mungkin tidak suka terhadap anda jadi tata cara ini bisa digunakan untuk menundukan suami ataupun istri ya yang tadinya cuek ataupun kurang respon maka insyaallah dengan tata cara ini ya suami ataupun istri insyaallah akan segera nunduk ataupun langsung apa namanya kasmaran terhadap anda tata cara ini saya rekomendasikan dari sini harus menggunakan puasa ya pemirsa karena untuk pelet ini tidak instan ya agar supaya hasilnya maksimal agar supaya powernya ini bekerja dengan baik maka diusahakan dengan berpuasa selama 3 hari nah untuk amalannya pendek pemirsa tetapi di sini yang agak berat adalah puasanya puasanya panjenengan boleh melakukan puasa seperti puasa ramadhan jadi ada buka dan ada sahur ya untuk niat puasanya panjenengan sebisa sebisanya jadi niat insun puasa karena Allah ta'ala seperti itu juga bisa ya jadi jika ada ilmu pelet ya ataupun ilmu pengasihan yang tanpa puasa itu memang ada tetapi ya proses ritualnya ini memakan waktu yang cukup lama ya untuk minimalnya 21 hari ya tetapi yang lebih afdol yang lebih akurat ini yaitu menggunakan tata cara puasa yaitu selama 3 hari ya kenapa harus puasa karena seperti kita bekerja ya kita bekerja pasti mendapatkan upah seperti itu pribahasanya jika panjenengan tebus doa ini dengan berpuasa itu sama saja berarti panjenengan bekerja ya setelah bekerja nanti panjenengan akan mendapatkan ongkos ataupun upah begitu juga amalan ini amalan ini jika panjenengan tebus dengan berpuasa maka panjenengan akan mendapatkan hasil ya hasil dari puasa panjenengan ini ya yang insyaallah doa ini bisa panjenengan gunakan untuk memikat lawan jenis ya menundukan istri ataupun suami tanpa harus kita menggunakan nama orang tua cukup kita sebut nama panggilannya saja ya dengan media rokok insyaallah orang yang anda tuju insyaallah akan segera menaruh hati ke panjenengan yang tadinya cuek yang tadinya dingin insyaallah akan segera perhatian ke panjenengan yang tadinya tidak suka insyaallah akan segera menaruh hati ke panjenengan dengan tata cara ini doa ini sebenarnya saya dapatkan dari almarhum kakek saya yang pernah saya gunakan dulu waktu saya masih sendiri ya saya gunakan untuk apa namanya mengenai sasaran yaitu perempuan ya perempuan idaman tapi berhubung saat ini saya sudah berkeluarga maka ilmu ini ataupun doa ini saya bagikan untuk panjenengan yang mungkin saat ini masih membutuhkan nah untuk tata caranya seperti ini pemirsa ya panjenengan melakukan puasa selama tiga hari puasanya dimulai pada harinya ini bebas ya bebas jadi tidak ada pantangan bebas mulai di hari apa nah selama panjenengan proses berpuasa selama tiga hari malamnya panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat dua rokaat setelah panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat dua rokaat panjenengan bertawasul bertawasul ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad s.a.w. beserta keempat sahabatnya bertawasul ditujukan kepada para malaikat para wali para seh diri kita dan bapak ibu kita nah setelah itu panjenengan langsung mewiritkan doanya ya untuk doanya panjenengan mewiritkan doa ini bismillahirrahmanirrahim ini anak amanah ya ini anak amanah nah wiridan ini panjenengan boleh wirid sebanyak-banyaknya semampunya ya ada kalimat ini ada kalimat inna ya jadi saya menggunakan ini anak amanah nah ini panjenengan wiridkan sahabat sholat sunnah hajat dua rokaat sebanyak-banyaknya semampunya selama tiga hari berturut-turut ataupun selama panjenengan berpuasa nah tata cara penggunaannya ketika ingin digunakan ya panjenengan menggunakan media rokok ya peganglah rokok ya jika ada rokok disini saya tidak ada rokok ya pemirsa pegang rokok ya satu batang sebelum kita nyalakan rokoknya jadi panjenengan pegang rokoknya ya rokok yang masih utuh lalu panjenengan membaca doanya ini ana amanah tujuh kali sambil kita menggilis ke atas lalu ke bawah lagi gilis lagi ke atas jadi setiap kalimat ini tangan kita nanti gerakan ke atas ya jadi ini ana amanah lalu ke bawah lagi ini ana amanah ini kalimat ini panjenengan lakukan tujuh kali ulangan dengan tahan nafas ya nah setelah itu setelah panjenengan baca tujuh kali dengan menahan nafas lalu keluarkanlah nafas panjenengan lalu niatkan ya lalu niatkan panjenengan ya lewat lantaran ya Allah lewat lantaran doa ini meminta wasilah dan karomahnya agar supaya si titik-titik nama target bagaimana terhadap anda nah setelah diniatkan seperti itu lalu tiup rokoknya ya tiup boleh ditiup seperti ini juga boleh setelah ditiup lalu nyalakan rokok panjenengan ya merokoklah selayaknya orang merokok biasa ya usahakan si target ada di sekililing anda ataupun di samping anda ya otomatis si target akan terkena asap rokok nah disitulah nanti ya energi dari doa ataupun dari rokok ini yang sudah kita bacakan doa otomatis si target akan mensium aroma rokoknya dan insyaallah energi tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya si target ya begitu juga ingin ketika ingin digunakan untuk menundukkan istri ya tata caranya sama seperti ini tetapi disini menggunakan tata cara puasa ya pemirsa karena dengan berpuasa seperti kita bekerja jika kita bekerja sama seseorang itu sudah pasti kita mendapatkan upah begitu juga kita berpuasa ya kita berpuasa muasain doa ini insyaallah akan mendapatkan karamahnya ataupun kasihatnya ya jadi gunakanlah ilmu ini sebaik-baiknya ya jangan disalahgunakan apalagi untuk mengelabui istri ataupun suami orang ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya jangan disalahgunakan jadi mungkin itu saja pemirsa dari saya mudah-mudahan dengan sejuil ilmu ini bisa bermanfaat bisa berguna dan bisa menambah pengetahuan saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel memit mundur wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati